selamat menikmati Jadi ceritanya saya mendapatkan dana untuk mencetak buku Nah, tidak besar dananya, tapi ada ya lumayan Bisa mewujudkan catatan yang di kertas seperti ini Ibaratnya begitu, menjadi buku seperti ini Ini bukunya Randall Monroe yang menggambar XKCD XKCD, kartun Jadi disini, kalau Anda melihat kartun yang gayanya seperti ini Itu bikin Randall Monroe, ada bukunya Jadi saya dapat dana, kemudian karena dana itu dikeluarkan oleh kampus Maka kampus perlu mendapatkan beberapa syarat dari vendor yang akan menerbitkan buku itu Itu ya Ah, sebentar Terima kasih Jadi kampus akan meminta beberapa syarat dari vendor atau penyedia jasa yang akan saya minta untuk mencetak buku Penyedia jasanya bisa penerbit apa saja Penyedia jasanya bisa apa saja Bisa yang di dalam kampus atau yang di luar kampus Atau yang bentuknya sudah jelas Misalnya PT, badan hukumnya ya PT, CV, CV, begitu ya Atau yang bentuknya mas berupa badan hukum selain PT dan CV Misalnya yayasan Misalnya yayasan atau kooperasi Bisa apa saja, tidak ada masalah Nah, yang diminta oleh kampus adalah beberapa dokumen Yang pertama dokumennya adalah tagihan tentunya Tagihan atau invoice Sebesar anggarannya Nah, di dalamnya sudah ada pajak Nah, pajaknya itu kurang lebih 11% begitu PPN Saya kurang pasti, saya hanya melihat saja yang sering terlihat itu angka 11% Itu satu Kemudian yang kedua adalah Faktur pajak Jadi kan ketika Satu badan usaha menerima uang dari Orang lain atau lembaga lain Misalnya ini penerbit ya Mendapat uang dari kampus atau mendapat uang dari Anda Maka dia Wajib membayar pajaknya Gitu ya Saya tidak apal pajaknya apa saja Tapi intinya Membayar pajaknya Yang 11% tadi Intinya harus dibayar pajaknya Nah, bukti pembayaran pajaknya itu adalah faktur pajak Tolong dikoreksi kalau saya salah Nah, si faktur pajak itu Hanya bisa dikeluarkan oleh perusahaan yang memang Badannya sudah jelas Bisa PT, CV Sudah jelas Nah, untuk yang bukan PT dan CV Sekali lagi ini setahu saya Itu Yang yayasan tadi Itu seringkali Tidak bisa mengeluarkan faktur pajak Karena dia Bukan PKP Atau non-PKP Jadi Tidak kena pajak Istilahnya begitu Jadi Karena dia Satu Organisasi yang Tidak kena pajak Maka mereka tidak bisa Mengeluarkan faktur pajak Kenapa? Karena mereka tidak bayar Pajak Atas transaksi yang Berjalan itu Transaksi Uang Dari kampus Mengalir ke Lembaga Penerbit itu Jadi Pilihannya dua Apakah Anda akan Menerbitkan Di penerbit yang mempunyai badan hukum Atau yang Yayasan Gitu Nah Kalaupun Anda ke yang yayasan Tidak ada masalah juga Gitu Karena Apa namanya Si Sistem keuangan kita ini Pertanggung jawaban kita ini Sudah Membuat Surat Non-PKP Jadi surat itu Semacam surat pernyataan Yang ditandatangani oleh Pemilik Yayasan itu Atau Penerbit itu Yang Apa namanya Ya ditandatangani Yang menyatakan bahwa Dia adalah perusahaan yang Non-PKP Gitu Ya Jadi intinya itu Jadi bisa Nah Yang satu lagi kan Yang PT dan CV tadi ya Sudah jelas Tidak ada masalah Nah Jadi invoice Faktur pajak Nah untuk Kelengkapan Si Apa namanya Lembaga itu sendiri Ada yang perlu Disampaikan juga Selain invoice Dan faktur pajak Kalau dua itu kan Karena pembayarannya Dua tadi karena pembayaran Saya ulang Invoice Atau takian Faktur pajak Dan kwitansi Ada tiga Kwitansi yang menyatakan Bahwa si lembaga ini Sudah menerima uang Dari kampus Gitu Nah ini memang Kwitansinya Diberikan di depan Gitu Karena Ini kan Dalam proses pengajuan Ya Saya tidak tahu Rasionalisasinya Bagaimana Yang jelas Kwitansinya Harus diterbitkan dulu Pernyataan bahwa Si penerbit Atau siapapun ini Vendor Penegi ajasa ini Sudah nerima uang Dari kampus Bersama Dua tadi Jadi kwitansi Kemudian invoice Dan faktur pajak Tiga syarat tadi Itu dikirimkan ke kampus Baru kemudian Uangnya diproses Dan akhirnya cair Dan pada akhirnya Ditransfer Gitu Nah Selain Tiga syarat tadi Akibat Adanya transaksi Dibutuhkan juga Sebentar Saya sambil mengingat Identitas dari Lembaga ini Misalnya KTP Pimpinannya Bisa ketua yayasan Bisa direktur Tergantung bentuk itunya Untuk Apa namanya Lembaganya Kemudian juga Rekeningnya Dan rekening ini Biasanya Perlu ada foto Buku rekeningnya Gitu ya Entah rekeningnya Tabungan biasa Atau Kiro Itu perlu Nah Itu Sebentar ya Ini Ya kurang lebih itu Yang Yang Diberikan oleh Perusahaan Ke kampus Nah Namun demikian Penerbit itu Sekarang Dari beberapa Penerbit yang Saya sudah Hubungi Itu sangat Berhati-hati Sangat berhati-hati Ketika mereka Menerima order Dari Seseorang penulis Ya siapapun itu Dalam hal ini dosen Dengan Apa namanya Permintaan Penerbitan Invoice Dan Identitas Bukunya ISBN Dan lain-lain Nah mereka Sangat berhati-hati Kenapa Nah Jadi Penyebabnya Akan saya jelaskan Jadi mereka Menolak Beberapa Penerbit itu Menolak Permohonan Saya Dan tim penulis Walaupun Saya sudah Sampaikan draftnya Draftnya sudah ada Barangnya itu Sudah ada Sudah Jadi lengkap Kalau pun Nambah kurang Ya kurang dari Lima halaman Atau Sepuluh halaman Maksimum Dalam proses editing Atau penyuntingan Penyuntingan halaman Itu bisa dilakukan Mereka tidak mau Dengan Dengan Draft itu Nah yang Mereka sampaikan Kepada saya Adalah bahwa Invoice Atau tagihan itu Bisa dikeluarkan Setelah mereka Selesai Melayout Melayout buku Menjadi dummy Dummy Belum dicetak Tapi dummy PDF-nya Nah kalau sudah Menjadi dummy Bahwa nanti Itu akan Ada Apa namanya Editing Dan lain-lain Tidak ada masalah Nah begitu Jadi dummy Mereka jadi bisa Menghitung Secara persis Fix Berapa Halaman buku ini Setelah jadi Kenapa? Karena kalau masih Dalam bentuk draft Ukuran 4 Itu mereka tidak bisa Menaksir Berapa ini Biaya cetaknya Akibatnya mereka Tidak bisa Menerbitkan Invoice Atau tagihan Nah Untuk bisa Melayout itu Perlu Perlu Waktu Tergantung Antrian Tergantung Antriannya Mungkin 2 minggu Sampai Entah Berapa Minggu Maksimum Karena Proses Translate Dari file Misalnya Microsoft Word Kedalam Software Layout buku Mereka Itu juga Tidak instant Ternyata Walaupun Di kepala saya Wah Tinggal layout Wordnya saja Diatur disitu Save as PDF Kan gitu ya Ternyata tidak Ini penerbit itu Punya standar Standar Perangkat Dan standar Tata cara Layouting Penenturan Tata letak Yang Sudah Tertentu Mereka akan Mengikuti itu Softwarenya pun Bukan Microsoft Word Lain lagi Nah Jadi Mereka akan Melayout Perhalaman Jadinya Jadi Bukan File Microsoft Word Ini Kemudian Dileyout Halamannya Kemudian Seragam Semuanya Berubah Tapi Perhalaman Itu yang Saya tahu Jadi Mereka Melayout Perhalaman Belum Nanti Ada Desain Cover Desain Halaman Juga Kan Bisa Pemilihan Font Nah Mereka Tidak Bisa Dalam Hitungan Satu Minggu Atau Mungkin Bahkan Tiga Hari Begitu Ya Tidak Mungkin Jadi Intinya Ditolak Nah Kemudian Kenapa Pula Itu menjadi Penting Karena Ketika Didaftarkan Menjadi Didaftarkan Ke Perpusnas Perpustakaan Nasional Maksudnya Untuk Mendapatkan ISBN Nomor Seri Nomor Seri Buku Internasional Standar Book Number Contoh Seperti Disini Biasanya Ada Di Halaman Di Buku Ada Di Halaman Kulit Dalam Jadi Sebelum Ada Daftar Isi Itu Biasanya Ada Ini Nah Ini Enggak Kelihatan Nah Ini Kelihatan Halaman Disini Yang Di Tangan Kiri Saya Ini Ada ISBN Di ISBN Itu Ada Data Yang Harus Di Input Salah Satunya Adalah Jumlah Halaman Oleh Karena Itu Pihak Sangat Berhati-hati Mereka Ingin Sekali Yang Mereka Daftarkan Itu Sudah Sudah Final Jadi Buku Dileout Dulu Sampai Final Baru Didaftarkan ISBN Kalau Belum Final Layout Maka Halamannya Juga Belum Final Maka Tidak Bisa Didaftarkan Untuk Mendapatkan ISBN Nah Sekarang Sementara Alur Kerja Dosen Adalah Biasanya Kami Tidak Merencanakan Itu Merencanakan Akan Meneberikan Buku Nggak Ada Dalam Dalam Pemikiran Kami Nah Saya Kebetulan Karena Ada Naskah Saja Ada Dua Naskah Satu Ditulis Oleh Teman Saya Menjadi Editor Dan Ilustrator Yang satu Lagi Memang Saya Menjadi Penulis Pertama Plus Rekan Rekan Saya Jadi Kami Biasanya Nulis Begitu Kemudian Baru Baru Belakangan Ketika Ada Pengumuman Ada Dana Maka Kami Bingung Menyari Penerbit Begitu Nah Seringkali Juga Pengumuman Dana Itu Datangnya Mendekati Akhir Tahun Nah Itu Masalahnya Kalau Kalau Tidak Diserap Maka Hangus Jadi Ini Telur Sama Ayam Antara Penerbit Ingin Final Dengan Kepentingan Dosen Yang Ingin Mencairkan Dana Itu Jadi Telur 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 Sama Ayam Duluan Mana Mestinya Duluan Telur Jadi Mestinya Kita Masukkan Kepenerbit Penerbit Mengolah Dan Seterusnya Baru Invoice Muncul Nah Tapi Itu Akan Jarang Sekali Terjadi Nah Apa Yang Terjadi Maka Saya Harus Mencari Penerbit Lain Di Luar Yang Saya Sudah Kenal Sampai Kemudian Saya Temukan Bisa Jadi Mereka Mendaftar Mengeluarkan Invoice Tapi Mereka Bilang Saya Pak Kami Belum Bisa Mengeluarkan ISBN Tidak Ada Masalah Karena Yang Kami Butuhkan Memang Invoice Saya Ingin Menjamin Bahwa Uang Itu Bisa Cair Itu Bisa Cair Kemudian Ditransfer Ke Anda Bisa Urusan S Tidak 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 Bisa Sekarang Nah Itu Yang Mungkin Oleh Penerbit Beberapa Penerbit Sebelumnya Itu Agak Beda Penafsirannya Jadi Di satu Sisi Dosen Ingin Memastikan Uangnya Bisa Cair Di sisi Yang Lain Penerbit Juga Ingin Aman Kenapa Begitu Karena Kalau Penerbit Melanggar Ketentuan Perpusnas Ketika Mendaftarkan Buku Mendapatkan ISPN Salah satu Ketentuannya Itu Wajib Serah Simpan Jadi Kalau Ibu Dan Bapak Membuat Buku Maka Katakanlah 100 Eksemplar Maka Akan Ada Saya Lupa Mungkin 5-10 Eksemplar Sorry Saya Jumlahnya Tidak Tidak Ingat Itu Akan Diserahkan Ke Perpusnas Untuk Arsip Jadi Ibu Dan Bapak Itu Akan Di Perpusnas Salah satu Indikasinya Apa Ada ISPN Kalau ISPN Diberikan Dan Ternyata Bukunya Tidak Dikirim Kesana Kenapa Karena Belum Jadi Atau Memang Dalam Ternak Kutip Mungkin Dosenya Mangkir Tidak Memberikan Naskah Yang Kena Penerbitnya Dia Bisa Dihukum Bahkan Dia Mungkin Bisa Dihukum Sampai Tidak Mendapat Jatah Atau Tidak Mendapat Alokasi ISPN Kemudian Hari yang Berbeda Datang Teman Saya Nanya Mbak Erwin Kenapa Sekarang Penerbit Di kampus Kok Sulit Mengeluarkan Tagihan Saya bilang Bisa Jadi Itu Kesalahan Kita Sendiri Gara-gara Ibu Gara-gara Saya Mungkin Gara-gara Teman-teman Dosen Yang Lain Baik Yang Dari Kampus Atau Dari Luar Kampus Yang Dalam Menyalahi Janji Ketika Minta Diterbitkan Invoice Dengan Janji Ada Nidrafnya Sudahlah Beres Seminggu Juga Mereka Yakin Menerbitkan Itu Invoice Dan ISPN Dan Ternyata Buku Itu Draftnya Tidak Kunjung Datang Ya Karena Ini Segala Ini Itulah Banyak Alasan Itu Jadi Ibu Dan Bapak Sekalian Rekan-rekan Ini Jangan Heran Kalau Ibu Dan Bapak Mendapat Jawaban Yang Senaga Dengan Yang Saya Dapatkan Dari Penerbit Kenapa Ya Itu Bisa Jadi Karena Ulah Kita Sendiri Nah Oleh karena Itu Dalam Nanti dalam Video yang lain Saya Akan Sebutkan Itu Kenapa Saya Melakukan Istilahnya Itu Memaksa Diri Saya Untuk Bisa Menulis Setiap Hari Apapun Yang Saya Tulis Saya Harus Menulis Setiap Hari Sepanjang Apapun Atau Sependek Apapun Bahkan Hanya Satu Baris Atau Satu Paragraf Saya Paksa Gitu Nah Saya Mungkin Punya Satu Hal Lain Yang Bisa Diceritakan Yaitu Saya Menggambar Jadi Setiap Hari Saya Menggambar Dan Saya Berusaha Menjelaskan Dalam Satu Paragraf Nah Itu Saya Lakukan Setiap Hari Kalau tidak Hampir Setiap Hari Kalau Enggak Setiap Hari Pirasannya Setiap Hari Saya Gambar Dan Ceritanya Sudah Dari Kepala Nah Ketika Ada Indikasi Misalnya Ada Buku Maka Langsung Dari Yang Sudah Ditulis Tadi Ada Koleksi Kita Saring Mana Yang Temanya Sama Kita Masukkan Dulu Ini Kedalam File Yang Sama Kita Layout Kita Urutkan Dulu Menjadi Sebuah Daftar Isi Baru Kemudian Kita Lengkapi Apa Ini Temanya Barulah Kemudian Referensi Masuk Apa Namanya Bahasanya Masuk Contoh Soal Mungkin Ya Kalau Bukunya Buku Ajar Masuk Nah Kurang lebih Seperti itu Ibu Dan Bapak Jadi Sekali Lagi Kalau Ibu Dan Bapak Bekerja Dengan Penerbit Tolong Penuhi Janji Dengan Menyerahkan Menyerahkan Draftnya Menyerahkan Naskahnya Nah Kalau Tidak Penerbit Akan Dihukum Dan Dampaknya Dosen-dosen Sendiri Yang Kelimpungan Demikian Selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih